Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sobi wa manwala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du rabbi syurahli saudari wa yasirli amri wa lulung datamil isa'ni yafkahu gawli amin ya rabbal alamin bagaimana kabarnya nana hari ini Alhamdulillah semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin anak-anak sekarang kita akan mempelajari adab dalam bertamu di mata pelajaran akidah ahlak di kelas lima ini namun sebelum itu kita awali dengan pembacaan suratul fatiha dan juga doa sebelum belajar kemudian dilanjutkan dengan sholawat nariyah mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alihi wa alihi wa alihi wa sallam wa alihi wa zhwaji wa dhuriya wa alihi wa alihi wa jhmu'in shayi'un lillahi laluhumul fatiha a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iya kanak na'udhu wa iya kanasta'in ihdina sirata al-sirata al-mustaqim sirata al-lazina an'amta alayhim bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyawwa rasulah rabbi zidani ilma warzuqni rahma birahmatika ya arhamarrahimin sekarang kita lanjutkan pembacaan sholawat nariyah dengan niatan kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim allahumma salli salatan kamila wasallim salaman taman ala sayyidina muhammadin iladhi tanhallu bihil uqad watanfariju bihil kurab watugda bihil hawaij watunalu bihil raghaib wahusnul khawatimi wa yustashqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sabihi fi kulli lamhatin wa nafasim biadadikulli ma'lumillah birahmatika ya arhamarrahimin baik anak-anak kita langsung ke materi kita kali ini yaitu adab dalam bertamu ya ya anak-anak dalam agama islam ada aturan atau adab dalam bertamu dan juga menerima tamu jika kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari uhwah yang terjalin antar warga akan semakin erat akan tercipta sikap saling menghormati dan mengasihi antar sesama kemudian adab-adab ketika bertamu adalah sebagai berikut anak-anak yang pertama pilihlah waktu yang sekiranya longgar jadi kalau kita ini ingin bertamu maka pilihlah waktu yang sekiranya longgar ya kemudian adab-adab ketika bertamu adalah ketuklah pintu pelan-pelan dan ucapkan salam ya tiga kali anak-anak tok-tok-tok gitu ya kemudian salam assalamualaikum bila belum menjawab kita ulangi tok-tok-tok assalamualaikum bila belum jawab lagi tok-tok-tok assalamualaikum nah dan yang ketiga ini misalkan gak ada jawaban dari tuan rumah maka sebaiknya kita pulang lagi seperti itu itu adabnya ya tiga kali kemudian yang ketiga adab ketika bertamu adalah jangan mengintip ke dalam rumah tempat kita bertamu ya jangan mengintip anak-anak biasanya kan ada orang yang bertamu tok-tok-tok assalamualaikum terus diintip di cendela ya di cendela atau di pintu misalkan pintunya kaca ya itu tidak diper diperkenankan ya tidak boleh jadi jangan mengintip ke rumah tempat kita bertamu kemudian yang keempat adab ketiga bertamu adalah jangan terburu-buru masuk ke dalam rumah ataupun jangan terburu-buru untuk duduk ya sebelum kita ini dipersilahkan oleh tuan rumah kalau tuan rumah mempersilahkan baru kita ini duduk ya dan juga masuk jangan masuk dan duduk dengan terburu-buru sebelum kita ini dipersilahkan kemudian kita lanjutkan yang kelima jika diberi jamuan diberi makanan makanlah setelah kita ini dipersih dipersilahkan dan ambillah yang paling dekat jangan kita ini ketika diberi makanan langsung kita ini makan ya itu tidak baik tidak boleh ya jadi meskipun makanan itu dihidangkan nah kita ini tetap nunggu perintah tuan ruh tuan rumah dan ambillah yang paling dekat dengan kamu yang paling dekat kamu itu yang kamu ambil seperti itu kemudian kita lanjutkan yang nomor 6 adab-adab ketika bertamu adalah jangan bercanda terus-menerus saat bertamu jadi kalau kita bertamu itu jangan banyak berjan berjanda dan yang ketujuh jika akan pulang maka pamitlah kepada pemilik rumah misalkan kalian bertamu ke rumah si A ya disitu ada ayah ada ibunya si A maka kalian juga harus berpamitan kepada ayah dan ibunya si A seperti itu kita lanjutkan ke adab saat menerima tamu sekarang yang pertama adalah menjawab salam ketika tamu mengucapkan salam ya sekarang kita yang jadi tuan rumah anak-anak ada tamu tok 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 assalamualaikum maka kita segera mengucapkan salam mengucapkan jawaban salam daripada tamu kita segeralah mengucap dan menjawab salam daripada tamu jangan terlalu lama nanti tamunya pulang kemudian yang kedua segera mempersilahkan tamu untuk masuk dan duduk jangan berlama-lama anak-anak nanti gak enak ya gak enak membuat hati orang menjadi terluka kalau kita ini tidak mempersilahkan masuk dan juga tidak mempersilahkan duduk terhadap tamu kita tamu kita dibiarin di luar berdiri ya kita berlama-lama di dalam lama-lama kalian juga ditinggal kalau tamunya sakit hati gak jadi bertamu kemudian yang ketiga adab saat menerima tamu adalah memberi hidangan kepada tamu namun jangan memaksa memaksakan kalau kita tidak punya ya kita hanya punya teh misalkan ya itu teh itu dikasih kalau kita hanya punya air putih maka air putih itu dikasih ya jangan memaksakan gak punya kita cari ketetangga jangan ya kita hidangkan seada seadanya semampu kita untung-untung kalau kita ini punya gorengan ya gorengan itu disajikan seperti itu kemudian kita lanjutkan yang nomor empat bersikap ramah dan memperlihatkan wajah yang cerah jadi kalau ada tamu kita perlihatkan wajah kita ini dengan wajah yang ramah dan juga wajah yang cerah biar tamu kita ini tidak sungkan ataupun tidak tidak enak hati ketika bertamu ke rumah kita kemudian yang kelima adab saat menerima tamu adalah mengantar tamu yang akan pulang sampai di depan pintu jadi kalau kita mendapatkan tamu ya kita ada tamu ke rumah maka kita antarkan kalau tamu kita ini akan pulang kita antar sampai ke depan pintu atau sampai ke kendaraan tamu kita seperti itu anak-anak ya kita lanjutkan sekarang yaitu menerapkan adab dalam bertamu dan menerima tamu anak-anak tamu adalah orang yang singgah atau berkunjung ke rumah orang lain baik ia adalah kerabat saudara tetangga orang tua maupun teman dalam islam menghormati tamu merupakan salah satu ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya anak-anak berikut ini beberapa penjelasan bagaimana ahlak seorang muslim yang baik dalam menerima tamu dan saat bertamu yang pertama adalah berpakaian dengan layak anak-anak ketika bertamu atau menerima tamu seorang muslim tidak patut jika mengenakan pakaian yang tidak baik alias pakaian itu kotor atau pakaian itu tidak rapi atau pakaian itu misalkan hanya kaos hanya kaos kutang ya celana pendek misalkan itu tidak baik itu tidak rapi ya meskipun itu tamunya adalah teman kita ya itu tetap tidak baik hendaknya kita ini kalau menerima tamu ataupun saat bertamu berpakaian lah dengan lah dengan layak seperti itu kemudian lanjut yang kedua yang kedua adalah menunjukkan sikap yang baik jadi kalau kita menerima tamu hendaknya kita ini bersikap yang baik sikap yang baik terhadap tamu bisa diekspresikan dengan wajah kita ya wajah yang ceria ataupun yang bermuka manis ini membuat tamu ataupun yang ditamui ya itu senang ya kalau kita ini berbuka bermuka manis ceria kemudian yang ketiga menjamu tanpa memaksakan diri ya seperti tadi ya di awal sudah dijelaskan kalau kita menerima tamu kita ini menjamu tapi tidak usah memaksa memaksakan yang ada saja dikeluarkan ya kalau adanya air putih ya air putih kalau adanya apa itu teh ya teh kopi kopi seperti itu ya tidak usah memaksa memaksakan kemudian yang keempat adalah mengantarkan hingga pintu rumah kalau tamu kita mau pulang kita hendaknya mengantarkan ke depan pintu rumah kita terlebih lebih baik lagi kalau kita ini mengantarkan sampai pada depan kendaraan tamu kita ya itu lebih baik lagi salah satu ahlak yang mulia seorang muslim adalah membuat tamu menjadi sesenang salah satunya ini mengantarkan tamu kita ke depan pintu ataupun ke depan kendaraan tamu kita maka itu tamu kita menjadi senang kemudian yang berikutnya yang kelima adalah orang yang bertamu hendaknya meminta izin terlebih dahulu kemudian yang keenam dianjurkan membawa hadiah kita kalau pergi bertamu hendaknya kita ini membawa hadiah membawa oleh-oleh misalkan gula ataupun apa ya makanan seperti itu tapi kalau kita tidak punya tidak usah memasakkan tidak usah membawa tidak apa-apa tapi kalau kita punya hendaknya kita ini membawa membawa kemudian yang ketujuh adalah tidak berlama-lama saat bertamu anak-anak kalau kita bertamu ke rumah seseorang maka bicara lah yang penting-penting saja tidak usah lama lah lama siapa tahu tamu apa yang kita tamuin itu nanti mau keluar ataupun apa ya dia sungkan mau ngomong sama kita jadi kita yang harus tahu sendiri yang tamu ini yang harus tahu sendiri jangan berlama lah berlama-lama kalau bertamu seperti itu anak-anak ya anak-anak mungkin ini saja yang bisa Pak Muklas sampaikan kurang lebihnya Pak Muklas mohon maaf yang sebesar-besarnya kita akhiri dengan pembacaan Kafaratul Majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih ya anak-anak kurang lebihnya ada Pak Muklas Pak Muklas mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh